salam lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar kita membahas tentang analisa dampak lalu lintas pada konteks analisa kita dapat menjabarkan sebagai upaya berpikir secara konseptual atau teoretikal berpikir helikopter view atas lalu lintas baik yang berkaitan dengan faktor manusia faktor pembangunan faktor kegiatan ke faktor jalan dan juga faktor kendaraan pada konteks ini tentu akan dikaitkan dengan kapasitas jalan kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan dan juga kaitan dengan pemikiran secara prediktif secara analitik dapat dihasilkan suatu prediksi dan juga kaitan dengan antisipasi serta memberi solusi kajian-kajian atas analisa dampak lalu lintas ini bukan berkaitan dengan memberikan perizinan tetapi merupakan upaya secara proaktif dan problem solving untuk mendukung kegiatan manajemen kebutuhan manajemen kapasitas manajemen prioritas dan juga manajemen kecepatan serta manajemen emergensi analisa dampak kecelakaan menjadi sangat penting dimana korlantas bersama para pemangku kepentingan lainnya berupaya untuk bisa membuat suatu solusi suatu prediksi atas dampak lalu lintas jangka pendek jangka sedang maupun jangka panjang sejalan dengan hal ini kompetensi para petugas akan diberikan suatu training suatu transformasi agar memiliki pengetahuan keterampilan dan kepekaan untuk dapat memetakan menganalisa menghubung-hubungkan dan membuat model konteks analisa dampak lalu lintas ini akan dilakukan baik di perkotaan atau lokasi-lokasi wilayah-wilayah yang dapat berdampak pada terganggu atau terhambatnya lalu lintas yang aman selama tertib dan lancar konteks ini akan dilakukan bersama para pemangku kepentingan lainnya analisa dampak lalu lintas menjadi suatu bagian untuk dapat dikembangkan menjadi kajian-kajian dan road safety lainnya karena dampak lalu lintas ini selain kecelakaan kemacetan atau juga masalah-masalah lalu lintas lainnya sejalan dengan amanat undang-undang lalu lintas angkutan jalan lalu lintas yang aman selama tertib lancar dan juga kaitan dengan meningkatnya kualitas keselamatan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan dan terbangunnya budaya tertib serta adanya pelayanan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan ini semua saling terkait satu dengan lainnya maka analisa dampak lalu lintas berbasis kepada konseptual atau teoretikal untuk menjadi pisau analisa melihat dari fenomena atau gejala atau fakta yang ada dapat dihubung-hubungkan dapat dibuat model konstruksi sehingga dapat ditemukan prediksi, antisipasi, dan solusinya yang dapat diterima semua pihak serta dapat menjadi model bagi upaya mencapai atau mendukung program-program road safety lainnya terima kasih